Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kulit dan menikmati metrologi dengan anggota Nabila Piyadri dan Patricia Agustin. Kami akan menceritakan tentang kejalanan Alfred Paso Wales di Pulau Selebes yang dinyatakan dalam buku dengannya Architellado. Selebes atau yang kini dikenal dengan nama Selebesi merupakan sebuah pulau di Indonesia seluas 174.600.000 ke segini. Pulau ini terletak di sebelah timur Pulau Kandungatan dan sebelah barat Kepulauan Maluku. Wales berangkat menuju Selebes dari Lombok dan setelah tiga hari tiba di Makassar pada bulan September 1856. Ketika tiba di pesisir, Wales melihat lataran pendah yang landai. Kesir tersebut dibatasi oleh pepokonan, perkotaan yang sangat diperjudi oleh landa, dan kesawahan. Setelah memulai perjalanan di daerah Goa, sebagian pepokonan sudah ditanamu dengan pepokon gogohan, arena safari vera, dan bambu. Di daerah ini, Wales menemukan berbagai macam burung, seperti perganggu tidur Pulau Kursa, dan Tiong Lampu Slewesi. Tiong Lampu ini memiliki suara yang sumbang dan dapat terlihat melakukan sempatkan kepanggilan ekor yang khas visi rastron. Wales juga menemukan beberapa burung lain, seperti gelap-gelap yang berangkuran muda kecil dari buks, putus Wales dari fami otamide yang memiliki habitat dan cara kebangunan muda yang melihat, dan melayang peluang yang suai dengan peluitan negar dan mata putih susu yang berkecilkan pangunan ini. Wales itu mengasuk ke dalam hutan, ditemani dengan dua orang asli Sulawesi. Apalagi setelah masuk ke dalam hutan, kedua orang asli tersebut menembak dua ekor burung yang sejenis. Jenis burung tersebut memiliki paru besar berwarna kuning, merah, dan jentang lebih kurang dengan komposnya sama. Ekornya sangat panjang berwarna aneh yang alik dan bulu palet timbulnya berwarna secara sedang. Bulung ini khas Salades, yang akan disebut sebagai kalelan Sulawesi. Sekitar pertengahan November, musim hujan mulai tiba. Wales kesulitan mendapatkan lebih banyak spesimen, hingga akhirnya memutuskan berangkat ke Pulau Lain pada Desember. Ketika tiba di Makassal untuk yang kedua kalinya pada bulan Juli 1857, Wales memutuskan untuk menekslorasi ke arah utara. Sekitar 50 km dari Malajang, Wales berlayar ke Maros. Kapal yang mendeksi oleh koles masuk ke dalam sungai di Maos. Pemandangan dikejauhan berupa mutir berjalan yang di belakangnya merupakan jalan kegungan yang ini. Setelah berlaburan di jalan sejauh sekitar 6 hingga belakangnya, bukit-bukit tersebut mulai terlihat di kanan dan kiri. Julang Sulawesi datang dengan ketakan sayap yang keras dan terpengar di atas pokoknya ini. Julang Sulawesi membutuhkan tubuh yang sehat warna hitam sementara ekornya berwarna putih. Ini kubil jantan mempunyai balung yang menghidup perut dengan yang merah. Makota dan belakang falanya berwarna rata hingga coklat. Sementara itu, individu berkena memiliki tubuh dan balung yang lebih kecil dan berwarna kuning dengan kepala dan muli leher yang berwarna hitam. Ada koles Sulawesi pita dan Malik Lejev. Perjalanan Wales berhenti hingga mencapai suatu air terjun. Di sekitar air terjun ini, Wales menemukan peti Cidora dan koles Sulawesi yang berwarna berhitung hitam. Setelah selesai mengumpulkan perbagian macam spesimen, Wales kembali ke Makassal. Wales lalu lanjut berlayar ke tempat lain. Wales kembali ke Saledes dan kembali di Manado, Wales Kujimi, 1859. Selama satu minggu, Wales kesulitan menemukan stasiun koleksi karena kutang sudah diibadat dan diolah menjadi perpibunan kopi dan kakai. Wales berjalan dari Manado ke arah desa Lata menuju temukan, melalui perpibunan kopi dan puncak dunia berapi sampai akhirnya kembali desa Rorokan. Desa Rorokan menginginkan kututan dengan peperanannya melalui tepul yang lumut. Setelah melakukan eksplorasi, Wales menimplikan bangga tidak banyak jenis burung dan sangga baru yang ia temukan di sini. Wales berjalan ke perjalanan dari Lata Rorokan menuju desa Tondano. Dari desa Tondano, Wales berjalan kembali menuju Langawan. Setelah berjalan dari Langawan dan masuk ke dalam hutan sejauh 10 km, mereka tibeli di desa Tondano. Desa Tondano terletak pada ketinggian 457 m di atas pembukaan rorok dengan suhu lingkungan 21 derajat celcius pada pagi hari. Wales kemudian memanfaatkan waktu pagihan celang untuk mencari burung dan sangga. Anak-anak di desa Tondano membantinya menangkap beberapa jenis burung. Yaitu cabai panggul kubing dan burung kepati buah besar yang hanya dapat dikembangkan selalu sentara. Dari desa Tondano, Wales melanjutkan perjalanannya ke desa Lampias. Desa Lampias terletak di dekat depan yang luas memiliki pilarang bawah ini. Di desa Lampias, Wales memperoleh beberapa burung menarik dari tim pembulunya, seperti burung malew dengan halat hitam di kepalanya, burung raja udang tipi ungu dengan paru dan mata berwarna marah, serta burung gosong kebikinan. Setelah menghabiskan 10 hari desa Lampias, Wales berjalan ke desa Lampias yang terletak di ujung semenanjung. Desa Lampias menemukan burung delimukan silalesi yang pernah dijumpai juga di Sulawesi Selatan. Wales membentuk kelompok perguruan dan pergi ke daerah pantai tidak berpenghuni yang berjarak sekitar 32 km dari desa Lampias. Pantai ini terletak di kelompok besar antara kelompok linde dan bancah. Di pantai ini, Wales menemukan burung malew. Burung malew berasa turun ke pasir pantai dengan berpasangan untuk menyimpan telurnya pada lubang sedalam 90-120 cm di pasir. Burung malew biasa menyimpan telur pada bulan Agustis dan September. Dalam satu musim bertelur, burung malew berkina dapat menyimpan dengan tinggalkan telur. Setelah meletakkan telurnya, burung malew terbang ke hutan menimbulkan telur tersebut. Burung malew merupakan burung rekorsial, sehingga dapat langsung berjalan dan terbang ketika baru menetas. Seluruh tubuh bayi burung malew ditutupi oleh beli dan matanya juga masih terbuka. Burung malew kecil kemudian berjalan melalui pasir menuju hutan. Burung-burung selebes dideskripsikan sering dikenal rupa oleh Wales sehingga dapat dibedakan antar jenis. Perjalanan Wales yang dituliskan ke dalam bab selebes mendata berbagai macam burung endoniswalesi dan persebarannya memperlihatkan pola yang membuktikan teori evolusi. Rumah yang arti pelago adalah data historis yang sangat berharga dalam orang-orang lagi. Terima kasih telah menonton!